Halo Sobat Armada Factor Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa Rusia akan mengirimkan jet tempur SU-35 Flanker E ke Iran tahun depan Dilaporkan pula, pilot Iran telah menerima pelatihan menerbangkan SU-35 di Rusia Hal ini menunjukkan Iran dapat mulai memperoleh pesawat dalam tahun berikutnya Informasi tersebut disampaikan pada 9 Desember oleh Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby Pelatihan ini adalah bagian dari apa yang digambarkan Amerika Serikat sebagai tingkat dukungan militer dan teknologi lain yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengalir dari Moskow ke Teheran Amerika Serikat mengatakan bahwa Moskow telah memberi Iran berbagai sistem senjata termasuk helikopter, sistem pertahanan udara, dan dukungan lainnya Seperti pelatihan SU-35 Selain itu, Moskow ingin bekerjasama dengan Iran untuk membangun senjata Salah satu proyek kerjasama yang mungkin dilakukan adalah membuat lini produksi drone di Rusia John Kirby menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan sumber daya yang ada untuk mengungkap dan menghentikan kegiatan ini karena transfer persenjataan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB Kehadiran SU-35 Flanker E disebut-sebut akan meningkatkan daya kendar dan kemampuan tempur Angkatan Udara Republik Islam Iran di kawasan timur tengah Saat ini, Angkatan Udara Republik Islam Iran banyak diperkuat pesawat tua yang didatangkan era sah Iran seperti F-4 Phantom II, F-14 Tomcat, dan F-5E dan pesawat era 90-an MiG-29 dari Rusia Mengenai minat Iran terhadap SU-35 pertama kali teridentikasi pada bulan September 2022 yang disebutkan akan membeli pesawat tempur baru dari Rusia Dalam sebuah kesepakatan, Brigjen Hamid Fahedi, pemimpin tertinggi Angkatan Udara Republik Islam Iran mengakui bahwa negaranya sedang dalam pembicaraan aktif dengan Rusia tentang pembelian jet tempur baru Meskipun tidak menyebutkan spesifikasinya, tetapi ia menyebutkan sebagai tipe generasi 4++ Terlepas dari semua ini, diperkirakan Angkatan Udara Militer Iran akan memperoleh 24 unit SU-35 Flanker E atas jasa baiknya memberikan penuhan persenjataan drone tempur, drone kamikaze, dan kemungkinan rudal balistik ke Rusia yang membutuhkannya dalam melawan perang Ukraina Jangan lupa like, share, komen, follow Fanspec Facebook, dan subscribe channel Youtube Armada Factor Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!